hai 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 saya Lina dari dbm.id Oke hari ini kita bakal bahas tentang perbedaan balance arm asli dan palsu sebelum kita melakukan perbandingan antara dua produk ini baiknya kita lebih mengenal dulu apa sih balance arm itu balance arm ini adalah stabilizer yang dipasang dibagian sok belakang mobil fungsinya dia untuk mengurangi limbung apa sih kelebihannya balance arm ini dibanding dengan stabilizer lainnya untuk balance arm sendiri ini karakternya lebih sok dibanding dengan stabilizer lainnya apa kalian tertarik untuk membeli produk ini sebelum kalian membeli produk ini kalian harus tahu bahwa produk ini sekarang ada kawannya kita balik ya ke topik dari awal kalau kita bakal membahas perbedaan dari balance arm yang asli dengan balance arm yang palsu Oke dari yang pertama dari penampilannya aja udah kelihatan banget ya dari kartu siang ori ini nampak lebih panjang sementara yang kaw ini agak lebih pendek untuk tingginya juga ada kelihatan sini yang ori itu agak lebih tinggi daripada yang sekarang dari segi kartu sudah kelihatan banget ya kalau yang ori ini agak lebih kekuningan gitu sementara yang kawannya agak kekrem gitu ya dan di sini kalian bisa lihat ini kita yang ori ada barcode nya sementara yang kaw nggak ada ya sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya ya nih ke balance arm yang ori ini yang kaw wah kelihatan banget kan ya dari dalamnya kalau yang ori ini kayak ada pembatas-pembatasin gitu ini langsung dia cuman pakai beberapa aja kita bahas part-partnya oke sekarang kita bahas yang ori dulu ya ini untuk penampilan dari yang ori nya oke sekarang kita buka yang KW penampilannya kayak gini ya dia dibungkus pakai bubble wrap ini sebenarnya kalau di luar kamera kelihatan banget sih untuk warnanya jadi yang KW ini dia warnanya putih sementara yang ori ini agak ke putih tulang gitu ya kalian ntar bisa lihat di sini gambarnya perbedaannya warna sekarang dari segi emboss dulu ya kalian bisa lihat di sini untuk yang ori ini kelihatan banget catnya itu tebel sementara yang KW itu kayak gini embossnya dia agak kurang rapi dan catnya juga tipis banget ya jadi kelihatan masih terus sekarang dari segitik stiker stiker untuk yang KW terletak di sebelah kiri sementara untuk yang ori dia terletak di sebelah kanan dari segi warnanya warna stikernya juga udah kelihatan banget untuk yang KW ini warnanya merah sementara yang ori ini warnanya orange sekarang dari segi Ugold ya untuk yang ori penampilannya seperti ini dia terbungkus dan warnanya putih itu juga ada tulisan merknya GS1 gitu untuk yang KW dia berwarna kuning dan tidak terbungkus seperti ini oke jadi itu ya semuanya perbedaan antara beleng sarm yang ori dengan yang KW untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi kalian bisa kontak kita langsung di nomor bawah ini atau enggak kalian bisa juga kepoin kita di Instagram kita di bm.id sekian baik-baik terima kasih